Halo guys, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial makeup untuk Frito Eda Aku bakalan pake produk yang ringan-ringan aja untuk Frito Eda ini Karena Frito Eda baru umur 10 tahun guys Temen-temen baru 10 Oke guys, karena Frito Eda udah aku sepengat Jadi aku mau makeup-an aja lampu By the way, sama makeup-an aku bakalan balik ke wajah aslinya aku Karena pada filter ini tuh aku harus tekan terus layarnya Kalau misalnya aku lepas, kamera videonya bakalan berhenti Jadi kalian bakal bertemu lagi dengan Frito Eda Kalau misalnya udah kelar makeup-an Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di atmi ega Atau kalian bisa klik linknya yang ada di description box Oke tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorialnya Halo guys, kembali lagi bertemu dengan aku Kali ini aku bakalan makeup bocah seperti yang udah Little Ega bilang di opening tadi So yang pertama langsung aja aku bakalan pake bedak ringan Yaitu pake bedak Kelly Nah tapi sebelum pake bedak Kelly-nya Aku mau spray dulu mukanya aku Ini botolnya Pixi, tapi ini air biasa isinya Untuk melembabkan wajahnya aku Nah langsung aja ditotol si Kelly-nya ke wajah Terus kalau udah tinggal di blend pake jari aja Lanjut ke alis Aku gak bakalan pake pensil alis Jadi aku mau pake Ngebuat alisnya itu bener-bener natural So aku mau pake brush Terus aku bakalan pake eyeshadow warna hitam Di palette eyeshadow-nya Wardah Eh Wardah Palette eyeshadow-nya Fakalur Nah jadi aku ambil warna hitamnya Tipis aja Karena ini bener-bener pigmented Kalau udah Di tap-tap dulu ke tangan tuh Bener-bener pigmented banget kan Terus tinggal kita isi di bagian ujung aja Bagian depannya itu gak usah Jadi gini Udah kelar sebelah sini Lanjut sebelahnya lagi Nah udah segini aja Alisnya bener-bener natural banget Bagian depannya gak perlu diisi Lanjut kita set muka ini Pake bedak tabur Aku pake bedak My Baby Powder Baby Powder Yang warnanya itu Sweet Floral Dan aku langsung tabur aja ke tangan Segini terus Ratain di tangan Tinggal tap-tap By the way temen-temen semua Jangan salah paham Apalagi untuk ibu yang mengira Ini tuh mungkin terlalu berat Makeupnya untuk kalian Untuk anak kalian Jadi gak usah ditiru Aku itu kayak menirukan makeup Untuk anak kecil Bukan tutorial makeup untuk anak kecil Jadi aku mencoba Membuat mukaku ini Serupa dengan anak kecil Gitu loh Lanjut aku bakalan pake blush on Tuh aku pake blush on Biar seger Aku pake blush on dari Vocalure yang B07 Tipsy Terus aku pake brush Dan ciri khas anak kecil itu Pake blush gak yang nyeberang hidung Jadi bener-bener cuman dipikir Terus kayak menggumpal di tengah gitu kan Dan aku bakalan mencoba Semoga aku bisa berubah Jadi beneran bocah kali ini Okay udah kelas Segini aja blush onnya cukup Jadi cuman fokus Mentok di pipi doang Sama dagu sedikit Gak nyeberang hidung Pokoknya gak pake blush on yang ala-ala Anak jaman sekarang gitu kan So lanjut ke step selanjutnya Lipstick Aku bakalan ombre Yang pertama itu aku mau pake Lip tint dari Tony Moly Udah mau habis Tapi masih bisa dikerok Jadi aku mau pake ke seluruh bibirnya aku Lanjut di bagian tengahnya Karena ini kemerahan banget gak sih Kalau misalnya untuk anak kecil Di bagian Eh bukan bagian tengah Di bagian pinggir-pinggiran bibirnya Aku mau pake dari lipstick matte Purbasari Ini yang shade nomor 90 Dan aku bener-bener fokus Di bagian tengahnya gitu Eh di bagian pinggir Salam mulu Di bagian pinggir Tuh jadi gak terlalu gonjreng kan Terus di bagian pinggirnya itu Kita buat efek blur dengan Diginiin Terus terakhir aku mau jepit Bulu matanya aku Supaya lebih lentik Nah udah Jadi aku mau benerin jilbab dulu Terus aku mau kembali lagi menjadi bocah Terus di bagian pinggirnya itu Terus di bagian pinggirnya itu Tidak mengatakan kaya dipikirnya itu Sampai jumpa di bagian pinggirnya itu Terus di bagian pinggir yang digunakan Pertama untuk anak kecilnya Terus di bagian pinggirnya ini Terus di bagian pinggirnya itu Terus di bagian pinggirnya ini Kalau disaranya, aku ada yang upload video baru. So, video-video. Bye!